Kita harusnya, ancaman itu kita jadikan peluang bahwa ya tinggal bagaimana kita mengemas kontennya, bagaimana ada regulasinya sehingga benar-benar misalnya platform media baru Rajal ini sesuai dengan keguguran publik. Kalau dilihat dari kontennya yang di ajan itu memang tidak ada ajakan aktivitas, apa yang dilakukan sosok itu sama dengan talent yang lain hadir di ajan itu, sama-sama melakukan aktivitas wudhu dan peribadiah datang. Kewenangan kami hanya menegur lembaga penyiarannya, baik TV, maupun radio. Kita tidak punya kewenangan memberikan sanksi pada pengisi acara, pada talent, atau pada artis, tetap meskipun yang bersalah dalam misalnya. Jadi program siarannya, yang kita nilai program siarannya, substansi dari tayangan itu, bukan soal sosoknya. Sekali lagi bahwa KPI dalam konteks tidak membunuh industri penyiaran, jika tidak membunuh karir orang tertentu tidak, bahwa ya program siarannya harus disesuaikan. Ada undang-undangnya, ada normanya, ada P3SPS-nya, bahkan ada surat edaran terkait pertayangan dalam konteks promosi LGBT sudah kita sampaikan. Ini statementnya beliau, KPI sudah tidak ada gunanya, sebaiknya bubar saja. Nah, sebetulnya saya pribadi belum membayangkan bagaimana Indonesia tanpa KPI. Apakah Bapak membayangkan Indonesia tanpa KPI? Selamat datang di VOI Talk, mari bicara bersama VOI. Pada kesempatan kali ini, saya sudah berada di salah satu ruangan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Saya akan berbincang dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Pak Ubaidila. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak Dinda. Alhamdulillah, baik. Nah, ini kan mengingat penyebaran digital informasi khususnya penyiaran di Indonesia ini sudah cukup masif begitu. Dan ditambah juga era digitalisasi ini juga cukup pesat begitu ya berkembangnya. Nah, ini situasi penyiaran dan teknologi komunikasi yang jelas cukup berbeda dibanding sebelumnya. Ditambah lagi, belum ada pengawasan terhadap media baru yang sangat masif di konsumsi publik, salah satunya TV digital. Bagaimana atau langkah apa yang akan diambil oleh KPI mengenai hal ini? Pertama, kami secara kelembagaan berjalan, bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dan pengawasan KPI sampai hari ini adalah pengawasan lembaga penyiaran TV dan radio. Nah, tentunya perkembangan teknologi, perkembangan informasi dan lain-lain, performa media digital ini juga penting harus disikapi. Tapi lagi-lagi, perkembangan itu juga harus, ya, regulasinya masih yang kita dimandatkan hanya TV dan radio. Tapi hampir tiap hari kita mendapatkan masukan dari publik, pengaduan di performa media baru. Ya, kami sampaikan bahwa kita memiliki banyak kegiatan, literasi, indeks riset kualitas program seharian TV yang kita lakukan, kita informasikan dengan publik sebatas itu. Karena memang kita belum bisa menyangkau ke sana, karena kemanangan belum di kita. Tapi lagi-lagi kami sampaikan, di setiap kegiatan kita, masyarakat, para orang tua untuk aris dan bijaksana dalam memberikan sarana-prasarana dalam anak-anak yang menggunakan performa media digital, menggunakan smartphone misalnya. Itu kita ingatkan terus, bahwa tidak semua yang hadir di era jualisasi ini negatif. Memang ada ancaman, tapi tentunya kita harusnya, ancaman itu kita jadikan peluang bahwa, ya, tinggal bagaimana kita mengemas kontennya, bagaimana ada regulasinya, sehingga benar-benar, misalnya, performa media baru, era jualisasi ini, sesuai dengan kegiatan publik. Terutama bagi generasi hari ini yang sangat-sangat melek dengan dunia digital, dan harus didampingi mereka. Cara mendampingi mereka seperti apa? Ya harus satu-satunya dengan regulasi, ya harus ada regulasi yang mengatur itu. Kemudian, terhadap era digitalisasi ini, ataupun media baru yang sudah berkembang, kiranya apa yang sudah direncanakan KPI mengenai pengawasan terhadap perkembangan itu sendiri? Ya, terkait pengawasan, memang sejauh ini mandatnya belum ada di kita. Tapi, lagi-lagi, mungkin sejak berode sebelum kami, nih, persembilan yang sekarang-sekarang, juga sudah membicarakan potensi-potensi atau bagaimana pengalaman dari negara lain terdekat aslian dalam melakukan pengawasan di platform media digitalisasi itu juga penting bagi kita. Terlalu kita, karena ada mungkin sudah dibanding yang dilakukan juga nanti ke negara-negara yang sudah lebih maju dalam konteks pengawasan pada media itu juga akan kita lakukan. Karena itu penting, pengalaman dari negara lain, kita tentu punya kultur dan budaya yang berbeda dengan lain. Tapi dalam konteks pengawasan maupun dalam menjaga publik kita dari dampak yang buruk juga harus kita lakukan. Meskipun tidak semua dampak yang lahir dari platform digital itu buruk, karena banyak sekali hal positif yang juga, yang harusnya yang positif-positif ini harus kita dorong terus, kita bunyikan terus. Bicara soal informasi yang tersebar di khususnya media televisi, ini kan menuju pesta Demokrasi Pilfres 2024, ada banyak sekali jenis penyebaran materi kampanye. Nah ini saya lihat ada salah satu siaran pers KPI mengenai aduan masyarakat terkait azan maghrib yang ditayangkan beberapa stasiun televisi nasional. Begitu, dan di azan maghrib ini memperlihatkan salah satu sosok yang disebut adalah salah satu capres. Dan ini publik menilai tidak atau mungkin kurang etis, begitu. Nah sementara KPI ini sudah memutuskan bahwa itu tidak melanggar ketentuan sesuai dengan aturan yang dipegang sama KPI. Nah namun pro dan kontra ini masih berlangsung Pak di publik. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal ini? Ya terkait tayangan yang di lembaga penyiaran, di sebuah program di siaran aduan, tampilnya sosok yang menjadi salah satu sosok yang sedang berkontestasi hari ini di pemilu 2024. Bahwa siaran itu tayang awalnya saat sosok tersebut lepas dari jabatan publiknya di sebuah provinsi, dan saat itu masih dalam tahap balon karena belum diresmikan oleh penyelenggara KPU. Maka kenapa kami melakukan bahwa itu tidak melanggar? Ada kajian-kajian selain ada aduan publik, kami juga menemukan karena kita melakukan pemontonan real time, jadi tayangan-tayangan itu juga kami dapatkan di sini. Kita melakukan kajian mendalam terkait itu, terkait siaran keadaan maghrib, dan akhirnya kita putuskan, selain kita putuskan sendiri, kita juga berkonsultasi dengan penyelenggara, ada pengawas yaitu bawah, kita koordinasi bagaimana ya terkait tahapan maupun apa. Karena pertama, ada berbagai hal yang menjadi pertimbangan kami saat itu, ya tadi saya sampaikan, yang bersangkutan posisinya masih bakal calon. Nah kalau sekarang ditanyakan, sekarang kan sudah calon misalnya begitu. Kita juga berkoordinasi dengan pengawas, pemilu yaitu bawah selu, bahwa yang dinamakan iklan itu harus akumulatif, bersasarkan eskabur sama, harus ada visi-misi, ada ajakan, ada gambar, ada nomor urut. Kalau dilihat dari kontennya yang diajan itu memang tidak ada ajakan dengan aktivitas. Apa yang dilakukan sosok itu sama dengan talent yang lain hadir di adan itu, sama-sama melakukan aktivitas wudhu dan peribadatan. Yang ketiga, bahwa kita melihat bahwa apa yang terkategulasi adan yang dilarang adalah iklan komersil. Jadi adan, tayangan adan ini tiap boleh disisipi iklan brand tertentu. Itu tidak boleh, itu pasti diadansi. Jadi kalau itu, ya kita tidak sendiri, kita konsultasi dengan tembaga pengawas penyeluh bahwa itu tidak selama, ya ini tidak ada ajakan, tidak ada visi-misi, tidak ada nomor dan partainya. Yang membuat saya penasaran begini Pak, misalkan sudah diputuskan oleh KPI bahwa ini tidak melanggar ketentuan, kemudian disebutkan di siaran pers itu juga bahwa ada aturan yang mengatur bahwa ini tidak melanggar aturan. Dan kemudian ketika sudah diputuskan, kemudian masyarakat, masyarakat kan sangat kompleks begitu, masyarakat yang ada beberapa pihak, mungkin 50-50 yang oke, mereka menerima keputusan KPI mengenai oke, ini tidak melanggar aturan, bagaimana dengan 50% yang tidak setuju bahwa mereka bicara etik. Sementara kan KPI tidak menilai berdasarkan etik kan untuk sebuah tayangan, bagaimana itu Pak? Ya, terkait regulasi penyiaran tentunya kita harus, semua keputusan yang diproduk oleh lembaga manapun, pasti tidak bisa menyenangkan semua pihak, bahwa kami tetap berpegang pada regulasi yang ada, bahwa ada etik yang harus ketujung, ya kita juga sampaikan bahwa lembaga penyiaran harus tetap bijak dalam menyiarkan siaran terutama konten-konten yang berpotensi menjadi apa ya, orang menyempuh politik kita, kita semacam-macam. Nah, kita sampaikan bahwa memang secara regulasi memang ya begitu, memang tidak harus kita baik diskusi mendalam di internal kami komisioner di KPI, ataupun konsultasi dengan lembaga yang berwenang terkait pengawasan pengilu, tapi kita juga tetap menghimbau lembaga penyiaran untuk berharap bijak sana dalam konteks pembuatan. Kita menganggap kalau orang menghabis itu iklan, kita menghabis itu tidak iklan, karena yang dilarang adalah itu tadi, adan buat-in iklan komersial brand tertentu, itu yang dilarang. Jadi, bicara etik, saya kira kita sampaikan dengan lembaga penyiaran semua, waktu itu kita sampaikan ketika sosialisasi peraturan PKPI dan yang lain-lain, bahwa tetap bersarif dan bijaksana dalam menggunakan frekuensi publik, terutama di saat program-program yang berpotensi mengarah pada portentitas. Atau misalnya itu tidak sesuai dengan publik, publik akan memberikan punishment sendiri pada lembaga penyiarannya bersangkutan dengan tidak menontonnya. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas mengenai isu yang baru saja, atau mungkin masih hangat begitu diperbincangkan oleh publik. Ini ada desainer sekaligus presenter Ivan Gunawan yang belum lama ini sempat kena tegur oleh KPI. Bahkan ini teguran keras dengan penampilannya yang dinilai sebagai wanita di salah satu program televisi swasta. Nah, ini banyak yang pro dan kontra terhadap teguran dari KPI. Apa tanggapan Bapak? Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa KPI kewenangannya adalah memberikan teguran, sanksi kepada lembaga penyiaran. Jawa ini sejauh ini bersesekan undang-undang. 32 tahun 2002, kewenang kami hanya menegur lembaga penyiarannya, Baik TV, maupun radio, kita tidak punya kewenangan memberikan sanksi pada pengisian acara, pada talent, atau pada artis, tetap meskipun yang bersalah dalam misalnya. Jadi program sejarahnya, yang kita nilai adalah program sejarahnya. Substansi dari tayangan itu, bukan soal sosoknya. Maka, tayangan kemarin, hasil kajian kami mendalam, ternyata memang punya potensi, dan memang selain kita melakukan pengawasan, juga banyak aduan dari publik. Lagi-lagi ada aduan terkait tayangan-tayangan yang bermuatan, promosi, isu LGBT, dan yang lain-lain itu, maka kami memberikan sanksi pada program itu. Harapan kami lagi-lagi, KPI ini dalam memberikan sanksi, itu ada tahapan-tahapan yang kami lakukan. Kami juga melakukan klarifikasi pada program. Kita berharap, lagi-lagi ya, semangat KPI ini tidak membunuh industri, lagi-lagi semangatnya. Kita berharap regulasi yang ada ditaati semua. Kami punya program sekolah PTK SPS untuk memberikan pemahaman pada kalangan industri penyiaran, kaya TV maupun radio, untuk memahami regulasi yang kita punya bersama. Kalaupun itu kita sampaikan, tidak hanya di kantor, bahkan kami juga melakukan kunjungan ke kantor mereka. Kita harus sama-sama, ini kita jaga bersama lah kira-kira. Pasal yang kemarin kita kenakan berkait penampilan salah satu talent, menampilkan pakaian laki-laki keperpempaian perempuanan, Nah, itu juga disampaikan lagi-laki, tidak hanya tahun ini. Sebelum-sebelumnya, sebelum berhubungan kami juga, KPI juga telah melakukan tahun 2016 tadi, saya sampaikan mengeluarkan surat edaran terkait untuk promosi dan sosialisasi terkait, ya, isu terkait GPT. Itu sudah tahun 2016 disampaikan. Sekali lagi bahwa KPI dalam konteks tidak membunuh industri penyiaran, jika tidak membunuh karir orang tertentu, tidak bahwa ya program syarannya harus disesuaikan. Ada undang-undangnya, ada normanya, ada P3SPS-nya, bahkan ada surat edaran terkait ketayangan dalam konteks promosi GPT sudah kita sampaikan. Jadi kita sama-sama jaga-jaga bersama. Lembaga penyiaran, tujuannya sama kok, kita bagaimana fungsi media itu benar-benar berjalan dengan baik di semua lembaga penyiaran. Yang penting adalah sarana menjaga integrasi nasional, itu penting. Jadi jangan sampai tayangan itu, kan orang yang sering mengadung KPT jangan sampai ini tayang nyau pagi, ditonton banyak anak-anak. Ya, kita menyelamatkan semua. Kita berharap lembaga penyiaran juga arif dan bijaksana dalam membuat program syaran. Bagi KPI, banyaknya sanksi itu bukan prestasi. Justru bagi KPI, ketika lembaga penyiaran ini semua yang mendapatkan sanksi itu adalah prestasi bahwa jadi lembaga penyiaran ini sudah sehat secara konten, kita berharap juga sehat juga secara bisnisnya. Jadi bukan bahwa setiap tahun KPI memberi sanksi punya, itu benar-benar bukan. Justru ini apa yang harus kita sampaikan ke lembaga penyiaran untuk perbaikan. Karena selain kita melakukan pengawasan, melakukan pembinaan, maupun sekolah petikan, kita juga ada riset indeks program syaran TV yang sudah berjalan 9 tahun untuk memotret bagaimana sih syaran berita, syaran religi, syaran wisata budaya, lalu syaran batiso, infotainment, senetron. Itu kita melibatkan 12 kampus di 12 provinsi. Jadi memang kita libatkan. Dan paling banyak aduan ini soal program-program yang bernilai ada promosi LGBT. Sesuai kebutuhan dan norma yang berlaku, lebih tepatnya ya Pak ya. Sebetulnya ini ada salah satu statement dari seorang psikolog bernama Lita Gading. Sebetulnya Mbak Lita ini setuju dan tidak setuju. Setuju pertama atas teguran KPI terhadap Ivan Gunawan. Namun yang tidak setujunya adalah Lita Gading ini menganggap teguran KPI tebang pilih. Kita ambil maksudnya beliau adalah ada banyak artis sebetulnya. Yang mungkin, nggak tahu ini disebut sama Mbak Lita, ini yang mungkin lebih parah ataupun jelas-jelas mempertontonkan LGBT. Seperti salah satunya Lucinta Luna yang sudah melakukan operasi transgender. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal ini? Saya kira KPI tidak terbang pilih. Jadi kalau di Runut sebelumnya, misalkan tadi di Mensen ada artis yang berinisial LL juga. Tahun 2018 KPI pernah memberikan sanksi pada lembaga penyiaran yang menyiarkan itu. Di acara, ya tidak cabedah, namanya acara Brony Stone Knights. Itu juga menampilkan Lucinta Luna, kami juga memberikan sanksi. Jangan ketika banyaknya itu di media sosial, di platform media sosial, seolah-olah juga banyak di TV. Karena kami juga memiliki pemantauan. Pasti masuk nih. Karena setiap minggu, kita pasti melakukan bedah tayangan yang menjadi temuan, ditemukan oleh para pengawas yang kita di kantor ini yang selama 24 jam. Kalau umum ada tayangan, pasti akan masuk ke kita, kita sampaikan. Kita diskusikan bahwa tidak semua aduan maupun tayangan kita temukan bisa memberikan sanksi. Tapi itu pasti dibahas. Jadi tidak hanya kita tidak terbang pilih. Kalau ada yang lain, misalnya, dalam konteks program siarannya, bukan lagi-lagi soal artisnya. Ya, berarti pada ingkrahnya memang KPI hanya mengawas lembaga industri, para industri penyiarannya ini begitu. Mungkin yang ini disalah artikan bagi publik adalah KPI secara tidak langsung menegur salah satu artis yang ada di situ. Nah, ini maksud tugas untuk bisa menyampaikan ke publik bahwa KPI ini memberikan sanksi pada lembaga penyiaran. Soal kontennya, itu pertimbangan dari masing-masing lembaga penyiaran dan ya mungkin redaksi atau dari yang pengelola di program siaran tersebut. Baik. Nah, ini yang menarik adalah, tadi kan mengenai kebijakan, kemudian regulasi dari KPI sendiri. Pertanyaannya nih Pak, apakah dalam kebijakan-kebijakan KPI, itu ada tekanan dari penguasa kita bilang? Ya, penguasa itu terpaksa belum... Mungkin lebih kepada para pemegang saham yang ada di televisi atau salah satunya juga pemegang saham di radio begitu? Sejauh ini kami tidak pernah menerima tekanan dari penguasa manapun. Sama kami ya, kami persembilan dalam menjalani sebagai komisioner KPI perudu ini, kami tidak mendapat tekanan. Yang jelas bahwa KPI ini kan perwakilan masyarakat di bidang penyiaran. Kami ini perwakilan menjalani. Jadi apapun terkait penyiaran, juga kita harus berkondisi bahkan dengan lembaga penyiaran sendiri. Baik, baik. Nah, kemudian ketika tadi sudah disebutkan bahwa penguasa ini tidak... tidak ada tekanan yang diterima oleh KPI dari para penguasa. Bagaimana dengan tekanan masyarakat? Yang tadi sudah disebutkan kan ada aduan masyarakat, kemudian, ya kan tidak semua masyarakat tahu bagaimana cara mengadu ke KPI. Kemudian, saya yakin KPI pasti membaca para pesan-pesan dari warganet ini di media sosial, khususnya di akun KPI Pusat. Nah, apakah tekanan masyarakat juga bisa mempengaruhi keputusan yang diambil KPI? Ya, lagi-lagi kita sampaikan bahwa komisioner KPI adalah perwakilan masyarakat di bidang penyiaran. Tekanan dari masyarakat juga banyak dalam bentuk pengaduan. Kita punya sarana media sosial maupun semua platform media yang ada sekarang juga kita gunakan untuk melakukan pengaduan. Nah, apakah tekanan itu bisa mempengaruhi? Lagi-lagi pegangan kami ada regulasi. Tekanannya publik tinggi, tapi secara regulasi tidak ditemukan. Ya, kita tidak akan melakukan memberikan tangsi keputusan, tidak apa-apa. Tapi meskipun yang mengadu satu orang, tapi kalau itu ternyata memberdampak pada banyak pihak, dan regulasinya ada, ya kita langsung memberikan tindakan sesuai tahapan-tahapan yang kita punya. Baik, baik. Menarik. Untuk pertanyaan terakhir, Pak. Muncul desakan KPI dibubarkan? Nah, salah satunya adalah dari juru bicara Partai Solidaritas Indonesia, Dara Nasution yang bilang, ini statementnya beliau, KPI sudah tidak ada gunanya. Sebaiknya bubar saja. Nah, sebetulnya saya pribadi belum membayangkan bagaimana Indonesia tanpa KPI. Apakah Bapak membayangkan Indonesia tanpa KPI? Ya, pertama saya tidak tahu yang persangkutan masih di sana atau tidak. Itu kalau tidak saya tahu statement sekitar 2000, 20. Ya, yang persangkutan masih di sana. Nah, saya kira wajar bagi lembaga negara, apapun ditanya KPI, kritisi dari kritik maupun saran dari publik. Dan kami juga bukan lembaga yang menutup diri dalam konteks kritik dan masukan dari publik. Kita senang juga. Cuma dalam konteks kebargan, saya kira banyak tantangan, bahwa kritik dan saranku menjadi pemicu kami secara kelembagaan. Dan bisa kita sampaikan, kita selesaikan sendiri, kalau memang problem itu harus kita melibatkan kolaborasi. Ini kita sampaikan bahwa soal isu ini, misalnya soal pemilu, kita kolaborasi dengan KPU bawah Ludewan Ves. Soal perlindungan anak, kita selalu berkoordinasi dengan KPI, Kementerian Perlindungan Perlindungan Anak. Jadi soal keagaman kita dengan MUI, NU, Muhammadiyah, dan seluruh PGI, Walubi. Jadi setiap ada persoalan-persoalan penyiaran yang dari regulasi memang masih sumir, karena lagi-lagi kita sampaikan bahwa regulasi yang kita gunakan sudah berumur dari 20 tahun lebih, maka ketika ada persoalan-persoalan yang tidak ditemukan, maka kita konsultasi, kita cari bagaimana pendapat yang lain terkait ini. Karena kita tidak setemerta ketika tidak ada, yaudah kita ambil putus sendiri. Kita sesuaikan dengan persoalan apa yang sedang dalam konteks ini. Saya kira KPI tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Saya kira desakan pembaharan KPI itu menjadi pemicu KPI, semakin bekerja keras, semakin teliti, dan bagaimana kita juga bersama-sama dengan masyarakat, dengan publik, insan penyiaran untuk mengundukasi masyarakat, tetap bahwa selama ini kan orang, contoh sederhana, kalau tayangan TV buruk, siaran radio tidak sesuai. Tapi setiap tahun KPI memberikan apresiasi, ada tiga apresiasi yang kita berikan pada lembaga penyiaran, ada anugerah siaramadhan, ada anugerah penyiaran ramah anak, dan anugerah KPI, biasanya kita ada di akhir tahun yang terakhir itu. Kita sampaikan bahwa ada program-program yang berkualitas, yang layak untuk masyarakat. Kita harus mengkampanyekan dan kita harus fair. Ketika lembaga penyiaran ini tidak sesuai dengan aturannya, kita beri sanksi, kita ingatkan. Tapi kalau memang ada program siaran mereka yang bagus, ya kita sampaikan ke publik. Ya tonton, program berita yang ini, program siaran wisat budaya yang ini yang bagus. Dan ternyata itu beragang dari lembaga penyiaran. Terakhir kemarin kita, contoh sederhana, anugerah KPI tahun 2003, kita mengambil tema eco-procasting, karena isu hari ini, isu lingkungan adalah menjadi, tidak hanya problem Indonesia, tapi internasional. Nah kita sampaikan, ternyata ketika mereka anugerah penyiaran dengan tema eco-procasting, hampir semua lembaga penyiaran, baik TV modem, punya program yang semangatnya untuk menyamankan lingkungan. Nah mungkin tahun depan temanya berbeda, kita ingin bahwa sama-sama lembaga penyiaran ini sebenarnya punya sarana penting, yang lagi-lagi fungsi media penyiaran tetap disampaikan ke publik sebagai sarana informasi, edukasi, sarana hiburan, sisi buruknya kita perbaiki, sisi baiknya harus kita sampaikan ke publik bahwa sama-sama kita kawal, kawal lembaga penyiaran juga ada sisi baiknya. Dan KPI sebagai regulator akan selalu ada untuk Indonesia. Wow, aneh. Jadi misalkan kalau KPI dibubarkan, siapa yang mengatur? Begitu ya Pak ya pertanyaannya? Baik, baik. Terima kasih Pak Ubay atas waktu dan kesempatannya. Semoga KPI akan lebih jauh, lebih baik daripada yang sekarang. Kemudian mengingat era digitalisasi semakin cepat, KPI juga mau nggak mau tetap mengejar begitu ya ke kecepatan dalam penyebaran informasi. Baik, terima kasih atas waktunya. Sama Mbak Duda. Pembahasan menarik lainnya seputar hukum, ekonomi, politik, hingga hiburan bisa Anda akses di www.voi.id. Sampai jumpa di Void Talk berikutnya. Terima kasih telah menonton!